Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa teman-teman yang udah gabung jadi mitra sellernya white crown yang pengen laris manis ya jualannya nah hari ini saya mau sharing tips atau macem-macem cara marketing yang mungkin sahabat semuanya bisa pilih bisa lakukan untuk meningkatkan penjualan yang teman-teman inginkan atau mencapai target yang teman-teman inginkan untuk menjual kurma nah alhamdulillahnya kenapa saya sharing yang ini karena saya merasa kurma ini pasarnya luas banget bukan seperti produk-produk yang biasa saya share biasanya kan saya mencari produk yang high profit itu dari produk-produk solusi yang mana akhirnya saking solutifnya kan spesifik banget akhirnya masalah yang bisa ditangani itu spesifik sehingga marketnya sempit nah alhamdulillahnya teman-teman yang bergabung di white crown kurma ini teman-teman selain mendapatkan profit yang besar juga profit yang besar tapi kan juga marketnya luas ya ini kan agak anomali ya ternyata ada produk yang sebenarnya komoditi komoditi kan sebenarnya kurma itu kan komoditi tetapi bisa dapet supplier yang ngasih profitnya lumayan gitu ya ngasih profitnya tuh joss gitu ya bahkan kalau di tempat-tempat lain kan distributor itu aja paling dapet 30% paling besar nah disini 30%an itu udah hampir diraih oleh reseller reseller aja udah bisa hampir hampir 30% kan nah apalagi yang agen dan distributornya udah pasti lebih besar lagi kalau dua langsung ke end user ya pastinya ya nah kenapa bisa gitu bukan karena kita main-main karena harganya kan tetap bagus kan tetap harganya tetap bersaing cuma memang kitanya yang menurunkan apa ya menurunkan porsi profit kita gitu ya karena alhamdulillahnya masih tetap nutup karena kita langsung importir jadi enggak kita enggak ngemas ulang jadi white crown ini bukan beli kulakan di grosiran gitu terus dikemas ulang gitu dari kurma curah yang kita beli enggak tapi kita memang langsung importir langsung dikemas gitu ya jadi enggak rantai distribusinya itu enggak terlalu panjang sehingga bisa memberikan profit yang cukup besar untuk teman-teman semuanya nah itu sedikit pembukaannya tetapi sekarang kan udah dapet profit besar harusnya jualannya semangat nah jualannya dengan cara apa aja ini masukkan ya saya takutnya enggak masuk nah jualannya bisa dengan dua cara kalau hari ini ya wah kok cuma dikit mas iya cuma dikit kan cuma dua cara yaitu online dan offline jadi online atau offline nah sekarang saya mau membahas tentang offline dulu karena kalau online sepertinya teman-teman akan sering sekali ketemu dengan channel-channel lain mungkin masalah-mastalah lain juga akan sharing gimana caranya jualan di facebook instagram di sosmed di youtube di tiktok di manapun lah ya di website pakai google seo atau apapun nah atau WA banyak lah ya marketplace juga bisa nah tapi itu tutorial banyak banget yang mungkin teman-teman pertama masih merasa punya kegaptekan yang mana bukan blame ya bukan menyerah untuk belajar masih tetap belajar hanya saja memang ilmunya belum banyak kita belajar yang gampang-gampang juga ya kita belajar yang gampang-gampang juga yang orang malah lupakan padahal itu gampang untuk dilakukan gak rumit gak perlu mikir banyak cuma memang kadang mentalitinya harus lebih kuat karena kan offline itu tata muka biasanya nah yang teman-teman bisa lakukan di offline itu banyak banget caranya salah satunya kita bahas ya mulai satu persatu ini sekedar nyebut-nyebut aja nyebut cara apa yang bisa kita lakukan marketing dengan cara apa menyebarluaskan produk kita dengan offline itu salah satunya gimana pertama ini yang langsung ngasilin sales ya sebenarnya bisa juga kan pasang baliho banner sebar brosur tetapi saya pikir ngapain sebar brosur kenapa gak langsung bawa ke rumahnya aja ini bukan rumah kok memang biasanya kan saya jualan rumah kalau nyebar brosur ya rumahnya gak dibawa gitu ya ya for brosur aja tapi karena ini kan kurma ya bawa kurmanya sekalian siapa tau langsung closing langsung deal kenapa enggak plus bawa brosur kalau dia gak mau sama kurmanya kita kasih brosurnya jadi penawaran kita akan ngintilin dia gitu ya pas dikasih brosurnya nah kita jangan lupa untuk minta nomor hp nya oh iya bapak di brosur ini kan promo-promonya mungkin terbatas kalau ada promo-promo baru mungkin gak akan update sehingga mungkin nanti kalau ada update biar saya bisa menghubungi bapak ada nomor WA nya pak saya bisa menghubungi saya bisa nginfoin promo-promo menariknya lewat WA mana nih pak langsung ditembak itu bisa kalau teman-teman udah jago ngomong langsung tatap muka bisa kayak gitu jadi langsung penjualannya langsung bisa mencegat atau apa mencegat jamaah sholat jumat bisa bisa mencegat jamaah sholat subuh bisa tapi memang jamaah sholat subuh ini biasanya gak bawa duit kalau pun bawa duit udah masuk kotak amal pas pagi itu pas baliknya udah gak bawa duit tetapi biasanya kalau sholat jumat itu kan jam aktif ya mereka bawa duit jam orang kerja jam ini mereka bawa duit tetapi setidaknya kalau pas subuh ya dapetin kontak dan kita kasih brosur yang pertama itu bisa mencegat mereka di sholat apapun boleh sih maghrib isya asar silahkan yang kedua teman-teman paling mudah adalah pasang banner atau ex banner yang simple kecil di depan rumah teman-teman sendiri ya bilang aja agen kurma white crown kayak gitu ya teman-teman bisa pasang agen kurma white crown kalau teman-teman beneran agen enak tuh bisa rekrut reseller malahan nah udah pasang ada nomor hp disitu plus stoknya dipajang di ruang tamu kayak gitu sehingga kalau ada yang hampir bisa apalagi kalau teman-teman mungkin atau bapak ibu adalah orang yang cukup cukup pergaulannya 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 lumayan bagus kayak bapak dan ibu saya di komplek sampai dipanggil bubos karena dagangannya macem-macem dagangannya macem-macem karpet lipat tiker lipat terus supper macem-macem lah pokoknya nah itu bisa jadi ditempel gitu aja orang tuh gak segen untuk nyamperin orang gak segen untuk say hello atau ketok pintu lihat dong produk barunya dan memang udah udah gitu biasanya udah kecap sebagai penjual tuh udah santai jualan tuh enak nah itu gampang itu gampang banget tuh tempel disitu bannernya atau ex-banner bisa yang pertama membuat orang yang lewat di depan rumah kita ini apalagi rumahnya dihuk itu enak banget rumahnya dihuk kan lalu-lalangnya lebih banyak kalau rumahnya pojok kan ya agak gimana tapi rumah ibu saya itu agak pojok tetapi orang jadi terkenal jadi disamperin sih karena apa ya kalau orang Jawa tuh serawung serawung bergaul intinya sering bergaul mohon maaf nih saya agak pilek gak pake masker gak apa-apa ya ini kan video doang nah yang ketiga ketok pintu ketok pintu tawarkan sesuatu yang memang kita harus mempersiapkan penawaran isimewa yang mana ya dengan harganya kita kita tau produk knowledge ketok pintu memisi bapak mau ramad terus kenalan perkenalkan nama saya Lido ini dengan bapak siapa ya ini bla 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 oke pak bla 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 ini kan mau ramadhan ya pak ya biasanya kan pada sedia kurma ini di rumah nah saya ada kurma bagus ini bapak yang alhamdulillah banyak testimoni positif karena kurma kami memang sudah disertifikasi Bepom asli apa resmi dan kita memberikan garansi kalau kurmanya jelek kita akan ganti dan kalau bapak beli hari ini bapak bisa mendapatkan voucher belanja di bulan ramadhan nanti untuk bisa mendapatkan harga kurma hari ini padahal yang lain-lain kurma merek lain mungkin harganya naik bahkan bisa 100% tapi bapak dengan voucher ini bapak akan mendapatkan promo untuk bisa mendapatkan harga hari ini plus tambahan diskon 20 ribu rupiah sehingga bapak malah pas bulan ramadhan nanti bisa beli kurma kami dengan harga yang lebih murah nah bisa kayak gitu bawa tester suruh ngicip nah itu lebih enak lagi nah itu bisa nanti secara teknis detailnya gimana ngomongnya kita bahas di video selanjutnya deh tapi kita ini bongkar dulu apa aja yang bisa kita lakukan yang kedua ketok pintu rumah itu ya yang kedua ketok pintu DKM ketok pintu DKM DKM itu Dewan DKM Dewan Kemakmuran Masjid ya kalau gak salah itu pokoknya pengurus masjid gitu jadi biasanya kan masjid-masjid besar khususnya itu menyediakan takjil bersama gratis gitu ya nah tawarin aja kurma kita karena memang mereka akan beli dengan kapasitas yang insyaallah lebih besar daripada rumahan yang mungkin cuma 1-2 nah mereka misal beli 3 dus 3 dus itu 30 piece tuh 30 kilo dimakan orang semasjid juga cepat habis nah makanya kita bisa memberikan penawaran mereka harga reseller nah apalagi teman-teman itu distributor enak banget nah yang kelima ini ini udah ya keempat ya tadi ya ketok pintu masjid yang kelima yang kelima itu bisa dengan ini yang paling banyak closing nih biasanya ini yang paling banyak closing yang kelima paling banyak closing yaitu biasanya yang paling banyak closing itu yang mereka mereka yang mana pilihannya dua nih entah mereka yang bekerja di instansi institusi tertentu atau yang keluarganya kerja di institusi tertentu misal pemda misal sekolah atau BUMD BUMN atau apapun yang pokoknya institusi gitu karena apa karena mereka itu punya banyak uang orang-orangnya yang kedua mereka kadang dapetin deal untuk bisa ngisi parcel kan biasanya lebaran itu ada parcel nah salah satunya diisi kurma jangan sampai pakai kurmanya orang lain padahal anda yang kenal mereka tapi mereka malah beli di tempat lain tunjukkan diri anda bahwa anda jualan kurma di situ ya gak perlu malu ya kalau mau beli kurma ke aku aja udah bagus nah tawarin apa sampaikan keunggulannya kurma seperti apa udah BPOM di garansi dan sebagainya itu enak banget dapet parcel berapa keluarga tuh biasanya berapa karyawan tuh dapet semua kan ada 30 aja udah 30 bis udah dapet satu kardus plus grillnya ke kantor-kantor yang lainnya cari kontekan-kontekan dari mereka dan ajak mereka menjadi makelar ya nanti dapet komisi dari teman-teman boleh ya pasti menentukan apa akadnya juga harus syarih ya karena mengingat kurma kurma ini produk yang atau barang ribawi dia adalah satu dari enam barang ribawi ya yang mungkin teman-teman juga udah tau kalau belum tau nanti kita bahas ya apa itu barang ribawi berapa aja jenisnya dan apa konsekuensinya ketentuannya untuk menjual barang ribawi itu bisa digredit enggak kalau enggak bisa terus gimana kalau bisa gimana caranya biar halal dan sebagainya harus ya dan biarin ya harus tangan-tetangan yang enggak bisa online ya nanti kita bahas dia boleh tapi sementara lima cara offline ini yang kepikiran di kepala saya kalau door to door teman-teman bisa ngerekrut nah teman-teman kalau punya teman yang jago keliling apa biasanya teman-teman ketemu orang yang pintar jual keliling apakah mereka titip coba mereka dengan akadnya samsaroh lagi akadnya samsaroh itu makelaran makelaran mereka bukan kulakan tetapi mereka mendapat komisi dari hasil penjualan yang mereka hasilkan itu bisa atau kelilingnya ke masjid juga boleh jadi teman-teman boleh ngerekrut tim ngerekrut reseller juga boleh kalau reseller kan beli dulu ya nah kalau ini makelar bisa ngerekrut tim sales lah istilahnya nah silahkan dimanfaatkan peluang ini dan cari ide lain juga pastinya ada banyak ide teman-teman bisa manfaatkan gitu aja dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh